Ketika Perkenalkan saya Heru Dan ini adalah kisah saya yang sukses menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri Dan ketika kembali ke tanah kelahiran saya di desa Saya berhasil membuka ribuan lapangan pekerjaan Untuk masyarakat di desa saya Ini saya saat remaja Setelah lulus sekolah dan belum mendapat pekerjaan tetap Saya membantu ayah saya di kebun menanam cabai, jagung, dan sayur mayur Untuk dijual di pasar dan untuk kami makan sehari-hari Kami hidup sederhana Makan seadanya, tapi kami tetap bersyukur menjalannya Saya selalu berdoa agar suatu saat saya bisa menjadi orang sukses Dan bisa memperbaiki kehidupan keluarga kami Suatu hari, saya melihat berita tentang ada program pekerja migran Dari Departemen Ketanah Kekerjaan Indonesia untuk masyarakat desa Dan pada saat itu, saya sangat tertarik dan berniat mencari informasi lengkapnya esok hari Hari itu, saya pergi ke disnakar di kota Tidak jauh dari desa saya tinggal Untuk mencari informasi pendaftaran menjadi pekerja migran Indonesia Di sana, saya dijelaskan apa saja syarat utama dan kewajiban yang harus dipenuhi Untuk menjadi pekerja migran Seperti dokumen kerja, dokumen kesehatan, dan surat izin dari orang tua Atau KTP, akta kelahiran, ijazah, surat kesehatan, kartu pendaftaran pencari kerja, atau KPPK Malam harinya, saya bicara dengan Bapak dan Ibu Memohon izin untuk menjadi pekerja migran di luar negeri Berat untuk Bapak dan Ibu melepas saya Tetapi, mereka akhirnya mengizinkan saya untuk menjadi pekerja migran Dan malam itu juga, saya menyiapkan dokumen-dokumen untuk dibawa ke disnakar Singkat cerita, setelah proses pendaftaran selesai Saya resmi menjadi calon pekerja migran Indonesia Dan siap diberangkatkan ke Taiwan Untuk ditempatkan di sana Sebelum diberangkatkan, kami para pekerja migran Mendapat bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh mentor kami Dari disnakar Untuk menjadi bekal kami bekerja di luar negeri Di Taiwan Saya bekerja di sebuah perkebunan modern Dan sangat maju dari sistem teknologinya Di sana saya mendapat banyak ilmu dan pengalaman soal perkebunan Dan setiap upah yang saya dapatkan Saya sisihkan untuk nanti saya pulang ke Indonesia Dan berencana untuk membuat perkebunan yang modern seperti di Hong Kong Setelah masa kerja saya habis di Taiwan Saya pulang ke Indonesia Dan kembali ke kampung halaman saya tercinta Dengan modal tabungan Ilmu dan pengalaman yang saya dapat Ketika menjadi pekerja migran Indonesia di Taiwan Saya berani dengan diri membangun sebuah perkebunan modern kecil Di desa saya Berbagi ilmu Dan bertukar pengalaman tentang perkebunan Tak ada yang sia-sia dari kerja keras Usaha dan doa Impian saya untuk membangun desa saya Dan memperbaiki kehidupan masyarakat desa tercapai Bahkan Sekarang saya bisa membantu masyarakat desa Menjadi lebih baik hidupnya Itulah kisah hidup saya Menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri Semoga menginspirasi agar pekerja migran Indonesia bisa sukses Pekerja migran tangguh Indonesia tumbuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!